Kalau lu masih ingat, gua kan masih nanggung janda-janda yang ditabrak sama Dul dulu suaminya. Itu masih ya? Masih. Dan itu biasanya gua ambilnya dari masterpiece. Tahun 2013, satu Indonesia dihebohkan dengan tabrakan maut yang dilakukan Dul Cailani, anak musisi terkenal tanah air Ahmad Dhani. Dalam tragedi maut tersebut, tujuh orang meninggal dunia dan sembilan orang luka-luka. Kini 10 tahun berlalu, bagaimana kabar terbaru para anak korban yang dijanjikan mendapat bantuan pendidikan dan biaya hidup dari Ahmad Dhani? Simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Semuanya bermula pada tanggal 8 September 2013. Dul Cailani yang kala itu masih berusia 13 tahun, mengendarai mobil Mitsubishi Lancer dengan Nopol B80 Sal dari arah pokor menuju Jakarta. Bersama dengan salah seorang temannya yang bernama Noval Samodra, usai mengantar sang kekasih yang bernama Fajrina Hairiza. Namun apa mau digata? Pada pukul 00.45 WIB, mobil yang dikendarai Dul hilang kontrol dan menaprak serta melewati pembatas jalan, hingga masuk ke jalur yang berlawanan. Nah asnya, mobil yang dikendarai Dul kemudian menaprak Daihatsu B134910 yang datang dari arah utara dan merembet hingga mengenai Avanza B1882UZC yang berada di dekatnya. Akibat kecelakaan yang terjadi di KM8 Tol Jagorawi itu, 7 orang yang masing-masing bernama Agus Kumara, Riki Aditya Santoso, Agus Wahyudi, Agus Surahman, Komar, Robi Yassar Afan, dan Nurman Syah harus meregang nyawa. 9 orang yang masing-masing bernama Wahyudi, Nugrobe, Abdul Kodir, Jauheri, Bobi, Pardomuan Sinaga, Pujawidodo, Ahmad Abdul Kodir, Noval Samodra mengalami luka-luka. Sementara Dul yang menjadi pemicu kecelakaan mengalami cedera patah tulang. Singkatnya, pada 9 September 2013, keluarga korban berdatangan ke rumah sakit Polri untuk mengambil jenazah keluarga mereka. Di sanalah Ahmad Dhani yang merupakan ayah Dul Jailani, menjelaskan kepada semua pihak untuk membiayai pengobatan kecelakaan para korban luka-luka, serta bertanggung jawab dan membiayai pendidikan anak-anak korban meninggal hingga lulus perguruan tinggi. Walaupun demikian, masalah tak berhenti di situ. Dul sempat digabarkan akan dijeploskan ke dalam penjara dan diancam hukuman 6 tahun lamanya. Setelah melalui beberapa persidangan, kasus yang bergulir di pengadilan negeri Jakarta Timur itu berakhir, Dul Jailani akhirnya bebas dari jeratan hukum. Adanya perdamaian serta itikat baik dari pihak keluarga Dul Jailani. Sikap baik Dul dalam persidangan, Dul yang mau mengakui dan menyesali perbuatannya, UU perlindungan anak yang baru, dan beberapa faktor lainnya menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan vonis bebas kepadanya. Hanya saja, Dul harus menjalani masa penyembuhan sekitar 2 tahun lamanya, sampai benar-benar pulih dari kecelakaan tersebut. Ini, dengan janji yang pernah dia ucapkan, Ahmad Dhani ternyata masih memegang omongannya. Ahmad Dhani disebut-sebut menggelontorkan total 30 juta per bulan yang dibagikan kepada 6 janda yang ditinggal suami mereka pada kecelakaan itu, dengan nominal masing-masing 5 hingga 6 juta per bulannya. Meski beberapa tahun lalu, Ahmad Dhani sempat diisukan kesulitan memberi nafkah bulanan kepada keluarga korban. Tapi, Ahmad Dhani menyebut kalau hal itu wajar saja, mengingat pada pandemi lalu, sejumlah usaha karokenya terpaksa ditutup. Padahal, biaya untuk menghidupi para keluarga korban sebagian besar berasal dari usaha itu. Menurutnya lagi, walaupun tidak tertulis secara hukum, namun ia akan tetap bertanggung jawab seperti apapun kondisi ekonominya. Jadi lu tetap ngasih? Harus ngasih, ada atau nggak ada? Ya kan? Tertulis secara hukum? Nggak ada sih itu. Berarti ya kebaikan lu dong berarti. Iya moral aja gitu. Mereka pernah janji kan? Terlepas dari itu semua, Ahmad Dhani harus bersyukur karena selain dirinya sendiri, ada juga Dul, El, Al, hingga Mulan Jamila yang membantunya membiayai para keluarga korban tersebut. Meskipun mungkin hingga detik ini, masih ada keluarga korban yang perlu dibiayai dan sudah banyak uang yang dia keluarkan. Namun, setidaknya, Ahmad Dhani memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keluarga korban. Di sisi lain, kasus tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak memberikan keleluasaan berlebihan kepada anak seperti Dul Jailani yang justru bisa mengendarai kendaraan roda 4 di jalan tol di usia yang masih di bawah umur. Bahkan terungkap sebuah fakta bahwa Dul mengendarai mobil dengan kecepatan mencapai 176 km per jam. Mirisnya lagi, isu yang beredar menyebut kalau Dul Jailani mengendarai mobil dalam kondisi mabuk. Meskipun menurut pengakuannya, ia kelelahan sehingga tidak fokus saat bergendara. Kendati demikian, kisah kelam masa lalu berhasil dijadikan Dul sebagai pelajaran. Ia yang dulunya suka kelabing dan mabuk-mabukan serta tidak percaya dengan Tuhan perlahan-lahan mulai sadar dan memperbaiki diri. Tidak ada lagi mabuk-mabukan. Bahkan, ia juga sudah kembali ke keyakinan sebelumnya serta menjadi sosok yang religius dibanding sebelumnya. Kira-kira, bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa, tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!